Sobat Sejarawan Kali ini kami akan mengulas tentang awal mula Perang Patri di Sumatera Barat Kami berharap dengan memahami kisah, cerita, dan sejarah awal mula Perang Patri ini Kita dapat menghindari segala bentuk perpecahan antar anak bangsa Karena adanya perpecahan antara anak bangsa, tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan Bahkan bangsa lain yang hendak menjajah bangsa kita dapat dengan luasa menjalankan niatnya Perbedaan adalah sebuah keniscayaan Namun persatuan dan kesatuan antara anak bangsa harus tetap dijaga dengan cara memegang teguh bineka tunggal ika Saling menghargai dan menghormati kehendak masing-masing dalam kerangka rasa sebangsa dan setanah air Hal ini akan memberikan ruang dan waktu bagi segenap anak bangsa untuk terus berbuat demi tujuan suci bersama-sama Bila berkenan silahkan klik tanda jempol, subscribe, dan tanda link Sobat Sejarawan Dalam Sejarah Nasional Indonesia IV Balai Pustaka Dikisahkan bahwa perang melawan kolonialisme di daerah Minangkabau Bermula dari pertentangan antara dua pihak dalam masyarakat Yang dikenal dengan Gerakan Patri yang dimulai pada awal abad ke-19 Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam Membasmi adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Arti istilah Patri sebenarnya tidak begitu jelas definisinya Pengikut-pengikut gerakan Patri memakai pakaian jubah putih Sedangkan kaum adat memakai kain hitam Dikisahkan ketika orang-orang Minangkabau mulai memeluk agama Islam Pada pertengahan abad ke-16 Terdapat dua cara hidup yang berdampingan secara damai Yaitu adat lama dan sarah Islam sama-sama dihormati Keduanya mendapat tempat dalam masyarakat Minangkabau Sampai-sampai timbul pepatah yang mengatakan Adat Basandi Sara, Sara Basandi Adat Golongan adat dan golongan Sara bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain Namun pada masa selanjutnya kerjasama ini ternyata tidak abadi Keadaan pun berubah Sobat sejarawan Pada awal abad ke-19 Wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di pagar ruyung Raja dibantu oleh empat orang pembantu yang disebut Basah Ampe Balai Mereka adalah Hindumur di Sarwaso, Titah di Sungai Tarap, Mangkudum di Sumane, dan Kadi di Padang Ganting Raja tetap dihormati sebagai lambang negara Minangkabau Tetapi tidak mempunyai kekuasaan Penduduk Minangkabau terdiri atas 12 suku yang berbeda-beda namanya Dan mereka berdiam secara menyebar di seluruh negari Tiap suku dipimpin oleh seorang penghulu Sedangkan raja dan para pembantunya tidak termasuk dalam salah satu suku pun Tetapi berada di luar suku Pada hakikatnya kekuasaan terletak di tangan para penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu atau Dewan Nagari Raja, bangsawan, dan para penghulu inilah yang menjalankan perang penting dalam pemerintahan adat Perkembangan yang kemudian tampak di Minangkabau adalah timbulnya kebiasaan-kebiasaan buruk Sedangkan para pembesar tidak mampu menghalanginya Bahkan turut menjalankan kebiasaan-kebiasaan buruk Yaitu menyabung ayam, madat, berjudi, dan meminum minuman keras Kebiasaan ini makin meluas dan mempengaruhi kelompok pemudanya Andai kata akan diadakan acara menyabung ayam, mereka datang berduyun-duyun dari berbagai tempat Menghadapi keadaan ini, kaum ulama atau disebut patri mulai mengadakan reaksi Sehingga gerakannya dikenal dengan gerakan patri Kaum patri ingin memperbaiki keadaan masyarakat dengan cara mengembalikan pada ajaran Islam yang murni Sejak saat itu, timbulah bibit-bibit pertentangan antara kaum patri dengan kaum adat Pada akhir abad ke-18, seorang ulama dari kampung kota tua daerah Cangking Empat angkat di daratan agam atau tuanku kota tua mulai mengajarkan pembaruan-pembaruan Beliau mengajarkan bahwa masyarakat sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran agama Islam yang murni Kemudian ditunjukkannya bagaimana cara seharusnya hidup sesuai dengan Al-Quran dan sunnah nabi Di antara murid tuanku kota tua adalah tuanku nan renceh dari kampung bansa di Gamang Ulama ini terkenal sangat taat dan pintar, serta terkenal sebagai guru agama di seluruh luha agam Sementara itu, pada tahun 1803 telah kembali dari Mekah tiga orang haji, yakni haji miskin dari Pandai Sikat Haji Sumanik dari delapan kota dan haji biobang dari Tanah Datar Ketiga ulama ini menyaksikan secara langsung bagaimana kaum tertentu di Mekah meluruskan agama dan menyadakan apa yang disebut bid'ah Sehingga mereka ingin meluruskan pula agama di negerinya Minangkabau Dengan tujuan ini, mereka mulai mengajar di kampung-kampung Pada suatu ketika dengan bantuan seorang penghulu kuncir gelar Datuk Batua Haji Miskin melarang penduduk pandai sikat menyapung hayam Larangan ini tidak diperhatikan oleh penduduk Haji Miskin menjadi kesal dan pada suatu malam dibakarnya balai tempat menyapung hayam Kaum adat pun marah, Haji Miskin dikejar-kejar dan berhasil menyingkir ke kota Lawas Di sini ia mendapat perlindungan dari Tuanku Mensiangan Tuanku Mensiangan segera dapat dipengaruhi oleh Haji Miskin dan bertekad akan membantunya Kaum adat semakin marah, beberapa hari kemudian di dekat balai panjang pasar kota Lawas Terjadi perkelahian antara kaum adat dengan beberapa orang yang menaruh simpati kepada Haji Miskin Akibatnya Haji Miskin menuju Kamang dan bertemu dengan Tuanku Nanrenceh Akibatnya paham baru ini segera meluas di luha agam di empat angkat, empat kota, candung dan kota tua Tuanku Nanrenceh mengajak Tuanku-Tuanku di luha agam untuk membentuk persekutuan melawan kaum adat Delapan ulama itu adalah Tuanku Nanrenceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro, dan Tuanku Kapau Mereka dijuluki Harimau Nan Salapan karena tindakannya yang keras Sebelum melaksanakan tujuan mereka bermusawarah dengan guru yang mereka hormati yaitu Tuanku Kota Tua Tuanku Kota Tua menyetujui gerakan ini, tetapi ia menyarankan agar dilakukan secara damai Menurutnya pembaruan yang keras akan menimbulkan perlawanan yang keras pula Sikapnya yang lunak ini menyebabkan Tuanku Kota Tua tidak jadi terpilih menjadi pemimpin gerakan Yang kemudian terpilih menjadi pemimpin gerakan akhirnya adalah Tuanku Mensiangan Yang juga seorang ulama terkenal dan disegani di daerah enam kota Tuanku Nanrenceh bertekad melakukan kekerasan Setiap orang diharuskan melakukan sarak setepatnya Adat lama harus dirombak sehingga menimbulkan kecemasan para penghulu Pada pihak lain kaum adat tidak tinggal diam Suatu festa sabung ayam diadakan dengan segera di kampung Batipu Sungai Puar dengan maksud menghina kaum patri Festa ini kemudian menjadi tegang sehingga pertempuran pun terjadi di Batipu Dalam pertempuran itu kaum patri terus menyebarkan pahamnya Luhak lima kota menerima paham patri tetapi tilatang, matur, dan candung menentangnya Ketika Tuanku Nanrenceh meluaskan pengaruhnya sehingga pertempuran demi pertempuran pun terjadi Tuanku kota tua menghendaki pembaruan dengan cara lunak yaitu dengan mencegah meluasnya pertempuran tetapi gagal Selanjutnya berkat kegiatan kaum patri, luha agam, dan empat kota menerima pembaruan Demikian pula di lembah alahan panjang yang luas terdiri atas kampung Padang Lawas, Jambak, Kota, Lubu Ambacang, Alai, Bonjol, Pasir, Mandari, Padang Sikakusuk, Marapak, Caniago, Tanjung Bungu, dan Padang Gulus Di antara kampung-kampung ini, Bonjol kelak memegang perang penting Sementara itu pimpinan hadat tertinggi di lembah alahan panjang adalah Datuk Bandaro Yang setelah mempelajari paham pembaruan bersama para penghulu lainnya menjadi tertarik dan menerimanya Dengan demikian, ajaran patri meluas di daerah lembah alahan panjang Walaupun demikian, ada juga kelompok penghulu yang tidak menyetujuinya Mereka dipimpin oleh Datuk Sati Di antara kedudukan kaum patri yang kuat adalah Bonjol Di sini didirikan benteng yang cukup besar Di dalamnya terdapat sebuah masjid, 40 rumah, dan 3 kuku kecil Ketika Datuk Bandaro meninggal karena terkena racun Ia digantikan oleh Muhammad Sahab atau Pelo atau Pendito Sarif Yang kemudian dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol Tuanku Imam Bonjol yang lahir pada tahun 1774 Adalah anak dari Tuanku Raja Nuddin dari kampung Padang Gulus, Tanjung Bungu Daerah lembah alahan panjang Di daerah lain seperti di Tanah Datar Kaum patri dipimpin oleh Tuanku Pasaman bergelar Tuanku Lintau Di sini pengaruh adat sangat kuat Di sini pula Raja Minangkabau, Tuanku Raja Muning di Bagar Ruyung berkedudukan Pertempuran antara kaum patri dan kaum adat segera meluas di Tanah Datar Dalam pertempuran ini kaum adat terdesak sehingga pengaruh kaum patri semakin meluas di daerah ini Perang saudara ini meluas secara terus menerus dan kemudian mengalami perkembangan baru setelah kekuatan asing mulai campur tangan Pada waktu itu, di pantai barat Sumatera, yang berkuasa adalah Inggris Inggris membuka kantor di Air Bangis, Padang, dan Pulau Cinggu Lieutenant Gubernur Thomas Tangfort Raffles mengunjungi Padang pada tahun 1818 Kaum adat mengharap bantuan dari Inggris Dua orang Tuanku Sarwaso yang mewakili Raja Minangkabau menghadap Raffles Mereka adalah Tuanku Tangsir Alam dan Sultan Kerajaan Alam Raffles melihat berbagai kemungkinan menimbang untung rugi Dari pihak lain, pada pihak lain Raffles juga menghubungi kaum patri untuk menawarkan jasa baik Tetapi ternyata tidak ada persesuaian pendapat Tujuan Raffles sebenarnya untuk memperoleh daerah pedalaman yang subur Oleh karena itu, hanya dengan negara Minangkabau, Raffles dapat mengajakkan perjanjian setiakawan Namun ketika itu, Inggris harus segera menyerahkan daerahnya kepada Belanda Sebagai pelaksanaan perjanjian London tahun 1824 Kekuatan Inggris di Sumatera Barat akhirnya diserahkan kepada India Belanda Pemerintah India Belanda mengangkat James Dubuy sebagai Residen Kaum adat kini beralih minta bantuan kepada Belanda Pada tahun 10 Februari 1821, Residen Dubuy beserta Tuanku Sarwaso dan 14 penggulu yang mewakili Minangkabau mengadakan perjanjian Dengan dasar perjanjian ini, beberapa daerah di Minangkabau diduduki oleh Belanda Langkah Belanda tidak semata-mata ditujukan untuk melawan kaum patri Tetapi lebih banyak ditujukan untuk menanamkan kekuasaannya Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda menduduki Simawang dengan membawa 2 buah meriam dan 100 orang tentara Sejak itu, mulailah Perang Patri melawan Belanda Perang kaum adat sebagai musuh utama kaum patri digantikan oleh Belanda Kaum patri menghadapi Belanda yang mempunyai sistem persenjataan modern serta personil yang terlatih Sobat sejarawan, demikian ulasan tentang kisah cerita dan sejarah awal mula Perang Patri Dari ulasan ini, kami berharap dapat dijadikan pelajaran tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Dengan cara saling menghormati masing-masing kelompok Dari dan seperti harapan tuanku kota tua di atas Dalam bersiar Islam, hendaknya dilakukan secara lunak dan menghindari berbagai bentuk permusuhan Demikian pula dengan kaum adat, sedapatnya menghormati upaya siar Islam oleh para ulama Mestinya dengan cara demikian, kita akan terhindar dari perpecahan Yang pada akhirnya tujuan dan niat baik masing-masing dapat diraih secara bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!